ya halo semuanya selamat datang di rege asana channel gimana kabarnya sehat mudah-mudahan sehat selalu ya selamat datang kali ini di konten terbaru di channel ini dimana kita akan berhadapan dengan banyak sekali pembalap di ajang motorsport ya dan sekarang kita akan mengenalkan atau juga opening untuk yang namanya super open wheel dimana super open wheel ini akan ada banyak sekali pembalap dari berbagai ajang motorsport tapi yang memang gak begitu banyak-banyak banget cuman ada formula E terus juga ada super formula terus juga nantinya ada F1 dan juga A&D car pastikan kalian subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update yang terbaru seputar F1 dan temen-temennya ya dan sekarang kita ada di seri opening yang udah gue kenalkan ya di forum komunitas ini adalah super open wheel dimana ada banyak sekali pembalap dari ajang balapan di dunia ya untuk open wheel nah ada F1 ada super formula ada Indy car sekali lagi dan satu lagi ada formula E dan kita akan menggunakan mobil yang bisa dibilang ya gak begitu kenceng-kenceng banget ya karena pastinya disini pasti F1 yang menang tapi kita akan lihat nih apakah ada kejutan dari motorsport lain yang bisa saja menjadi saingan terberat formula 1 disini dan gue menggunakan mobil Liam Lawson sepanjang seri super open wheel kali ini ya dari opening sampai 11 balapan ke depan gitu ya gue akan menggunakan Liam Lawson sebagai pembalap yang akan berjuang gitu ya ceritanya gue main karir bersama Liam Lawson di super open wheel ini guys dan ini dia kita melakukan putaran dulu untuk kualifikasi untuk menentukan posisi pastinya dimana posisi ini juga akan sangat luar biasa ya berpengaruh terhadap balapan nanti gitu ya yang pasti dan gue harus yamin harusnya formula 1 harus ada di posisi pertama atau posisi depan lah ya nah opening ini tujuannya apa sih gitu ya jadi opening ini bertujuan untuk bisa menampilkan sesuatu balapan kira-kira apakah betul F1 ini unggul atau tidak dari motorsport yang lain terus yang kedua adalah pastinya mengenalkan track-track yang ada di seluruh dunia termasuk ini adalah Toronto Exhibition eh ya Toronto lah istilahnya ya ini track dari IndyCar terus nanti juga akan ada track dari gabungan antara Formula E dan juga Formula 1 di Jose Hermanas Rodriguez pokoknya banyak banget atau nanti ya nanti ada beberapa track dimana kita akan mengeluarkan semua pembalap dari masing-masing motorsport untuk duel di Spa dan juga di North Slaveway ya dimana Green Hell ini akan menjadi balapan terakhir dan akan menjadi track yang sangat luar biasa menantang pakai banget gitu ya jadi kita akan lihat di balapan balapannya ini kayak gimana gitu ya pastikan kalian subscribe pastinya supaya tidak ketinggalan dan nanti ini balapannya enggak hanya berlangsung dari hari ini aja pokoknya ini akan terus berlanjut tiap minggu pasti ada gitu ya dan sampai 2024 lah gue rasa ya sampai tahun depan ini masih ada tamat lah ya tamat lah kita akan lihat ya dan kita harus ingat bahwa ini juga bukan super open wheel aja guys sekali lagi ya ada banyak banget kompetisi yang akan kita buat disini selain super open wheel nanti juga akan ada formula all in one formula all in one itu balapan dengan berbagai macam kelas di formula atau juga ajang formula tapi disatuin semuanya ini terinspirasi dari WEC semuanya guys ya atau juga semuanya terinspirasi dari ajang endurance dimana semuanya ini ada dari kelas yang paling atas sampai kelas yang paling rendah gitu ya nah di formula all in one nantinya akan ada balapan formula 1 bareng formula 2, bareng formula 3, bareng formula 4 gitu ya terus juga ada F1 Academy nantinya sementara untuk satu lagi yaitu Super Motorsport untuk Super Motorsport akan ada banyak banget ajang balap mobil sedan gitu ya yang akan berlaga baik itu dari Super GT, NASCAR, Super Car, dan lain-lain pokoknya banyak banget ya nanti yang akan gue sajiin dan yang pertama ini adalah opening dari Super Open Wheel dari RA Channel nanti akan ada opening juga dari Formula 1 dan juga opening eh atau juga maksud gue formula all in one ya nah satunya lagi akan ada opening dari Super Motorsport dan akan terjadi nanti gitu ya dan gak sekarang ya satu-satu dulu dan oh look at that nah ini yang akan menjadi menarik bagaimana ada duel kayak Super Formula lawan F1 kayak barusan Liam Lawson bersentuhan dengan Max Verstappen dan ini dia guys Lewis Hamilton 1, Joseph 2 kita ada di posisi 14 kita akan lihat balapannya sesaat lagi ini dia intro kita akan lihat balapannya sesaat lagi alright gitu dia kalian bisa lihat di mana kita ada di tracknya Toronto untuk opening dari ajang balap yang disatuin F1, IndyCar, Formula E, Super Formula ada disini kita akan bersiap-siap untuk menuju balapan sebagai pembuka mengenalkan kalian untuk Super Open Wheel ini dia balapannya dan here we go Liam Lawson kali ini start dan agak sedikit pelan-pelan karena tertahan oleh mobil IndyCar di depan di belakang juga pastinya akan ada para pembalap Super Formula yang lain dan sedikit sentuhan dengan Alex Palo dari IndyCar kali ini dimana hampir saja sentuhan mengakibatkan crash harapannya jelas ya tidak ada crash yang terjadi tapi gue jamin di balapan-balapan berikutnya pasti ada karena ada balapan Street ada balapan Formula E yang ciri khasnya itu ya beda aja gitu guys dan nanti juga kita akan lihat ya berbagai macam formula atau balapan Formula atau balapan Open Wheel ini yang terbaik dari yang mana ya kalau kalian lihat oh gue rasa Formula E bakal jauh lebih kenceng kita lihat dulu disini ya ini jadi perbandingan sedikit lah ya atau mungkin kalau dibandingkan dengan Real Life itu bakal kayak gimana ya nah ini dia Liam Lawson bersama timnya Red Bull Honda atau apa itu namanya Mugen gitu ya dan dia memang menggunakan livery ini sepanjang 2023 ini guys kalian bisa lihat dimana untuk para pembalap di seri kali ini ada Liam Lawson, ada Marcus Eriksen di depan ada Makino dari Super Formula saling sikut juga sementara untuk Formula 1 pastinya ada di depan kalau kalian lihat di leaderboard ada Josh Russell di posisi pertama Lewis Hamilton di posisi kedua nah untuk tiap pembalap yang masuk kesini itu diambil dari segi kelasmen kelasmen 10 besar atau 8 besar atau 19 atau 9 besar masuk kesini ya jadi gak semuanya bisa masuk karena ada 30 pembalap doang yang bisa balapan disini nah ini beda-beda ya tiap track nantinya paling maksimal itu kita akan ada apa ya kita akan rencananya akan 10 10 pembalap per motor sport ini gabung jadi nantinya akan ada 40 driver yang akan saling sikut nantinya mungkin dari seri Sopolo kali ya atau dari ronde 3 nanti kita akan lihat tapi 1-2 nya gak bakalan 40 ya tapi kita lihat pastinya akan jauh lebih seru lebih gokil ya karena ronde pertamanya aja udah ada Monaco ya guys ya dan sebelum kita melanjutkan bahasan kita disini ada pembalap-pembalap yang senang berlagak disini ada mobil IndyCar dari Alex Palau dari tim Chip Ganasi ya yang ditawari oleh McLaren tapi nampaknya ya gimana gitu ya kalau misalkan dia gabung McLaren di F1 ya di ya iya di IndyCar di F1 kalau misalkan di IndyCar mau ke F1 juga susah gitu kan sementara untuk pembalap yang lainnya disini ada Marcus Ericsson ini kita soroti untuk pembalap dari IndyCar dulu sementara ini dia untuk pembalap Super Formula lainnya ada salah satu pembalap dari Miata ya ini memang rata-rata dari Jepang dan nanti juga akan ada balapan dari Jepang nah ini semua track ini juga nanti ada perwakilan tersendiri contohnya kayak Formula E ada Mexico Aprix terus juga untuk IndyCar ada Indy RC gitu ya terus juga F1 juga ada nanti juga nah ini guys kita akan lihat ya untuk balapannya sementara itu kalian bisa lihat disini ada duel antara Super Formula dan juga IndyCar gue rasa yang akan cukup sengit untuk urusan duel adalah duel antara mobil IndyCar ini sama Super Formula ya ya ini gue rasa bahwa kedua mobilnya punya performa yang gak beda jauh ketika di track beda lagi ceritanya kalau memang udah masuk ke track oval ya jelas IndyCar yang jauh lebih unggul tapi ada F1 juga disini yang akan menjadi pionir atau menjadi yang paling utama untuk urusan balapan di tiap serinya dan gue menantikan Formula E beri kejutan ya gue merasa bahwa Formula E ini ada di posisi paling belakang kenapa? karena ya ya akselerasinya gak begitu ngacir-ngacir banget gitu ya tapi top speednya sekarang udah bertambah gitu nanti kita akan lihat ya mobil Formula E juga kayak gimana karena sepanjang balapan ini kita gak ketemu sama mobil Formula E gue merasa bahwa mobil Formula E akan menjadi mobil yang paling pelan di anjang ini tapi kita akan lihat aja ya apakah betul atau justru malah sebaliknya ya malah jauh lebih gacor kita akan lihat nih guys oke ini dia uh terlalu terlalu awal ya untuk turun gigi sehingga hampir saja berbahaya banget untuk mobil Super Formula ini dan duel antara kedua pembalap dari Super Formula antara Miata yang tadi sempat kita sorot dan juga Liam Lawson Liam Lawson berupaya itu masuk tampaknya kayaknya gagal untuk overtake harus berhati-hati sementawis kalian bisa melihat dimana masih berupaya untuk menempel Miata atau juga pembalap dari Super Formula nah ini nih yang namanya tim-tim Super Formula ini yang gue sama sekali tidak tahu banyak gitu ya yang tahunya ya Red Bull mungkin karena yang gimana lagi gitu guys susah ya untuk hapa semua motorsport kecuali kalian-kalian yang mengikuti banyak motorsport atau ajang balap di seluruh dunia ini lap 7 guys kalian bisa melihat dimana kayak udah masing-masing aja gitu ya cuma ada 1-2 pembalap yang bener-bener menempel gue gak tau kalau Formula 1 kayak gimana karena gak ngeliat mobil Formula 1 dan ini akan terus seperti ini guys jadi persaingannya ya kayak ada segrombolan atau grup-grup tersendiri gitu guys kayak kayak ini ya kayak Formula 1 paling duelnya sama F1 Formula E ya Formula E IndyCar IndyCar sama Super Formula ini guys oh kalian bisa melihat dimana kita oh ada mobil Formula E di depan kita guys mobil Formula E disini berhasil di overtake itu tandanya mobil Formula E ini bener-bener pelan kalau dilihat dari game ini ya kenapa? karena kalian lihat sendiri ini guys ini bukan mobil yang ada di depan atau bukan lawan kita karena mobil Formula E ini yang baru saja kita lihat adalah mobil yang akan kita overlap satu persatu dan betul saja berhasil di overlap dan akan menjadi mobil dengan speed paling pelan gue mungkin bisa bilang akselerasinya lah ya yang beda terus juga buat brakingnya juga gue gak paham lagi sih sama game ini ya atau game terbaru ya pastinya akan sangat luar biasa menyulitkan dan ya tapi it's okay namanya juga ajak super open wheel jadi ya kita akan lihat aja gitu ya tiap balapan apakah punya apa namanya kelebihan masing-masing gitu ya di tiap serinya gitu ya nah yang gue lihat sekarang disini Formula 1 menjadi yang paling kenceng mudah jelas ya terus di posisi 2 nya dan ini agak berimbang antara Super Formula dan IndyCar tapi kayaknya lebih ke Super Formula ya terus yang terakhir ada Formula E nah ini Formula E kalian bisa melihat dimana mobilnya hening banget dan ada di posisi paling belakang ya untuk ajang balapan disini ya di Super Open Wheel nah ini dia sangat santuy banget coy dan sangat hening karena ini pembalap sendirian disini ya ada Sebastian Buemi dari dari Formula E guys sementara untuk F1 pastinya disini akan jauh lebih ngacir kalau dibandingkan dengan ajang balap yang lain tuh ditempel gak tuh ya sama mobil F1 dan ini mobil F1 Josh Russell ya ini guys yang ternyata memang udah auto jadi juara untuk seri K ini karena dia memimpin cukup lumayan jauh dengan posisi yang ada di belakangnya yaitu Lewis Hamilton dan ini adalah tracknya IndyCar sekali lagi guys track IndyCar dari Toronto ya nanti kita akan lihat balapan F1 di track F1 balapan di track Formula E kayak gimana gitu ya nanti ada So Paulo dan juga Formula E Meksiko ya kalau gak salah berarti bener dan ada Monaco juga nah Monaco gua jamin gak bakal 30 gak bakal 40 driver tapi bakal 28 lah kayaknya ya karena apa? karena ya susah gitu ya guys gua belum pernah lihat balapan 40 pembalap dengan track Monaco paling ya untuk ronde pertama nanti ya untuk ronde pertama nanti belum bakal eh iya belum sampai 40 driver nanti gua jamin untuk Super Open Wheel ini akan 40 driver 10 pembalap di tiap ajang balapannya ajang apa ya serisnya gitu lah ya F1 10 pembalap Super Formula 10 pembalap IndyCar 10 pembalap satu lagi Formula E 10 pembalap semuanya digabung ya untuk ajang yang lain gua pastiin gua bakal coba atau gua bakal memilih mobil yang lebih pelan daripada kayak ini ya yang gua pikirkan adalah gua kira ya Liam Lawson ini akan jadi mobil yang paling pelan tapi ternyata enggak ya agak kenceng malah malah hanya bahkan bisa dibilang bisa duel sama Formula 2 dan ternyata itu bener bahkan bisa unggul sama IndyCar itu yang aneh ya tapi ya it's okay ini dia Liam Lawson di posisi ke 9 overall wow untuk keseluruhan ini bagus banget guys untuk Super Formula berarti ada di posisi ke 2 berarti di posisi pertama ada Formula 1 posisi ke 2 ada Super Formula posisi ke 3 ada IndyCar di posisi terakhir ada Formula E ya untuk yang cukup unik disini nanti akan ada tambahan 3 poin bagi tiap kelas atau tiap seri kayak terbaik posisi pertama dari ajang balap Super Formula contohnya akan dapet 3 poin di posisi ke 2 di posisi ke 2 di posisi ke 3 akan dapet 1 poin kalau F1 gak bakal gua kasih bonus poin ini ya kenapa? karena udah pasti ada di depan mobilnya jadi kayak gitu guys itu dia udah gua jelasin juga dan terima kasih banyak pastinya buat yang sudah nonton video ini siapa yang atusias dengan kompetisi ini guys akan ada 3 kompetisi sekaligus ya ada Super Open Wheel Super Motorsport dan juga Formula All-in-One pastinya pantengin terus Reki Asana Channel dan jangan lupa buat subscribe supaya tidak ketinggalan update-annya kita ketemu lagi di next video jadi see you guys on the next race dan bye-bye coy sub indo by broth3rmax